Halo Cicero Mad Kitchen, sekarang sudah mengeluarkan 3 buku resep terbitan dari Gramedia Pustaka Utama Ada masakan favorit sejuta umat ala warung Padang, sambal dan lau pedas nampol, dan bongkar rahasia resep makanan viral 3 buku resep Cicero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Hai, saya mau masak kepala ayam kecap Ini saya pakai kepala ayam potong biasa, setengah kilogram, sudah saya cuci bersih Kalau masih ada bulunya, kita cabutin aja sampai benar-benar bersih dari bulu-bulu itu, lalu kita cuci lagi Kepala ayamnya sudah saya cuci lagi, mau saya kasih air jeruk nipis biar nggak amis Setelah diberi air jeruk nipis itu nggak usah dicuci lagi ya Air jeruk nipisnya sekitar 1 sendok teh, jadi nggak perlu terlalu banyak Tambahkan garam 1 sendok teh Lada bubuknya setengah sendok teh Boleh juga kalian tambahkan penyedap jika suka Aduk-aduk sampai tercampur rata, dan ini mau saya goreng Untuk campurannya, saya ada rempela ayam Ini cuma rempelanya aja, nggak ada atinya ya, setengah kilogram Sudah dicuci bersih, sudah direbus juga Pastikan rempelanya ini udah dikerok bagian ininya ya, jadi benar-benar bersih Jadi biar nggak ada aroma yang kurang sedap Oke, disisihkan dulu Sekarang saya mau bikin bumbu-bumbunya Ada 1 sendok makan, lada butiran Mau saya haluskan dulu lada butirannya Boleh kalian gunakan lada bubuk setengah sendok makan 10 siung bawang merah 4 siung bawang putih Kemiri yang sudah disangrai 4 butir Lengkuas 2 cm, sedikit aja Karena kita juga masaknya nggak begitu banyak Ini jahe 1 cm, sedikit doang jahenya Dan 1 genggam cabai rawit merah Optional, kalau kalian nggak suka pedas, nggak perlu pakai cabai rawit Saya iris-iris dulu bumbunya ini Biar gampang nanti menghaluskannya dengan grinder Kalau kalian mau menguleknya juga boleh Ini saya campur aja dengan lada yang udah dihaluskan tadi Beri sedikit air Lalu bumbu-bumbu ini kita haluskan Nah ini bumbunya sudah halus Panaskan minyak goreng Saya mau goreng dulu kepala ayamnya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Kepala ayamnya kita goreng setengah matang aja Cukup sampai kecoklatan sedikit Lalu kita angkat Buat kalian yang tidak suka dengan kepala ayam Nggak perlu pakai kepala ayam ya Pakai dagingnya aja Oke sekarang saya tumis dulu bumbu yang udah kita haluskan tadi Saya pakai minyak goreng yang sisa menggoreng kepala ayam Biar lebih sedap Masak bumbu sampai mateng Tambahkan 2 batang serai yang udah digeprek Daun salam 2 lembar Daun jeruk 5 lembar Saya sobek dulu daun jeruknya Aduk-aduk Masak bumbunya ini harus benar-benar mateng ya Biar nggak langu Masukkan kepala ayamnya Masukkan rempela ayamnya Tambahkan air setengah liter Kecapnya jangan lupa ya 4 sendok makan Atau boleh ditambahin lagi Kalau kurang Garam 1 sendok teh Aduk-aduk Ini manisnya cuma dari kecap aja Kalau kalian mau tambahkan gula juga boleh Saya tutup dan kita masak kepala ayam ini Sampai bumbunya benar-benar meresap Dan warnanya makin gelap Itu makin enak ya Kalau airnya udah menyusut Kita masukkan 1 sendok teh Kaldu ayam bubuk Atau kaldu jamur Suka-suka kalian ya Aduk lagi Kita masak sampai airnya berkurang Seperti ini Dan ini rasanya udah enak banget Ini sudah cukup ya Matikan apinya Lalu kita beri taburan bawang merah goreng crispy Bawang merah gorengnya saya bikin sendiri Pindahkan kepala ayam kecap ini Ke piring saji Buat yang gak suka kepala ayam Ini gak tau ya Dimana letak kenikmatannya Padahal Buat kita yang suka kulit ayam itu Kepala ayam luar biasa sih Enaknya terutama bagian leher Saya mau cobain dulu Kepala ayam kecap Ini rempela ayamnya Saya cobain dulu Enak banget Bumbunya aja Itu udah enak Manisnya tuh pas Gurih banget Dan ini kepala ayamnya Karena digoreng dulu Jadi tambah gurih Enak buat lauk Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye